Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan l 2023 mendatang. Squad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23 sendiri telah memulai pemusatan latihan perdananya jelang piala AFF U23 2023. Latihan tersebut berlangsung di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 sore WIB. Setelah latihan, Sin Taeyong mengaku dirinya tidak memasang target tinggi untuk Timnas Indonesia U23 di piala AFF U23 2023. Namun, juru taktik asal Korea Selatan meminta turnamen piala AFF U23 dihapuskan saja untuk kedepannya. Penyebabnya, karena mayoritas pemain usia 23 tahun menjadi pemain utama di klubnya masing-masing yang mentas di Liga 1, 2023, 2024. Sehingga, Sin Taeyong menilai piala AFF U23 dapat merugikan klub dan perkembangan sepak bola Indonesia. Untuk piala AFF, lewat interview ini saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain usia 23 itu banyak yang bermain di Liga 1 dan banyak yang di tim inti mereka masing-masing, kata Sin Taeyong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, jadi dengan adanya turnamen AFF U23 ini sebenarnya merugikan Liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara, tambah Sin Taeyong di sisi lain, pelatih 53 tahun itu tidak mempermasalahkan turnamen kelompok usia 20 tahun di level Asia Tenggara. Alasannya, pemain-pemain usia 20 tahunan masih membutuhkan jam terbang dan menit bermain lebih banyak di turnamen internasional. Untuk usia 20 tahun oke karena mereka harus banyak bertanding dan berpengalaman di turnamen internasional, tetapi untuk U23 saya berharap tidak ada lagi ke depannya, tukasnya.